Memasuki musim penghujan, Dinas Kesehatan Kota Denpasar imbau masyarakat waspada terhadap nyamuk demam berdarah. Masyarakat diharapkan melakukan pencegahan dengan membersihkan lingkungan tempat tinggal. Memasuki musim penghujan, ancaman penyakit demam berdarah mengkhawatirkan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Sri Armini menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir kasus demam berdarah dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Khususnya gedangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Meski kasus demam berdarah di Kota Denpasar pada tahun 2017 sudah mengalami penurunan, namun masyarakat imbau tetap waspada. Dinas Kesehatan Kota Denpasar sendiri sudah melakukan penjagaan dini seperti memberikan abatil kepada masyarakat. Pembersihan sarang nyamuk bersama jumantik yang ada di setiap banjar di Denpasar. Ini kita lakukan juga fogging massal yang dilakukan oleh petugas-tugas fogging yang ada di masing-masing desa dan kelurahan. Kenapa kita lakukan dari September sampai saat ini? Karena bulan-bulan ini jentik nyamuk itu atau nyamuk itu populasinya paling rendah. Sehingga kita berharap begitu musim hujan tiba, masyarakat melakukan PSN tidak ada genangan air di dalam rumah maupun di lingkungannya, sehingga perindukan nyamuk itu tidak berkembang. Dari hasil evaluasi bulan Januari hingga Oktober 2017, terdapat 910 kasus. Angka ini mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu sebanyak 2.339 kasus DPD di kota Denpasar. Dari kasus pada tahun 2017, kasus demam berdarah tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 338 kasus, Denpasar Selatan sebanyak 285 kasus, Denpasar Timur 162 kasus, dan terendah di Denpasar Utara dengan 125 kasus. Meskipun mengalami penurunan namun angka tersebut masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari tahun ke tahun, peningkatan kasus demam berdarah biasanya terjadi mulai akhir Desember, dan terus mengalami peningkatan setiap bulannya hingga puncaknya pada bulan April. Suriasan Jaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.